Ketika melihat ada pemblokiran di Twitter dan Facebook dan lain sebagainya, apa sebenarnya garis bawah? Apakah mereka melanggar dari aturan dari Facebook, Twitter dan media-media sosial lainnya sebenarnya? Atau karena soal kebebasan berpendapatnya? Ya, jadi ada beberapa faktor untuk membahas isu ini ya. Tentunya isu ini sangat kompleks seperti Anda sebutkan tadi, menyangkut kebebasan berpendapat dan sebagainya. Yang dilakukan oleh Twitter dan kemudian Facebook, Youtube dan sebagainya ini untuk memblokir atau men-suspend, men-delete akun Presiden Trump ini adalah demi alasan keamanan. Dan mereka mengatakan bahwa posting-posting yang dilakukan, disampaikan oleh Presiden Trump ini melanggar community guidelines, memicu kekerasan dan juga menyebar disinformasi, menyebar kebohongan. Ada beberapa faktor untuk membahas hal ini. Yang pertama tentunya benar bahwa di Amerika Serikat ini, amandemen pertama menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi siapapun, termasuk tentunya Presiden Trump. Namun perlu dicatat beberapa hal. Yang pertama, meskipun Twitter memblokir Presiden Trump itu sampai jam 12 siang ini kan Presiden Trump masih tetap Presiden. Jadi dia bisa melakukan press briefing, memberikan statement, berbicara kepada wartawan. Seperti lazimnya Presiden-Presiden Amerika Serikat sebelumnya yang tidak depending, yang tidak bergantung kepada media sosial untuk berkomunikasi langsung kepada rakyatnya. Dan yang kedua, meskipun kebebasan berpendapat dijamin di Amerika Serikat, yang namanya Twitter, Facebook, dan sebagainya, ini kan perusahaan swasta. Jadi sebagai analoginya begini, kalau di Amerika Serikat di musim panas kita pergi ke restoran di dekat pantai misalnya, itu kan ada pengumuman no shoes, no shirts, no service. Kalau nggak pakai baju, nggak pakai sepatu, tidak dilayani. Nah seperti itu adalah guideline yang melindungi perusahaan-perusahaan dari tuntutan bahwa ya siapapun boleh berpendapat apapun, berekspresi seperti apapun, seperti contohnya masuk ke restoran dengan bertelanjang dada. Kan tidak seperti itu. Jadi ini yang dilakukan oleh Twitter berdasarkan hukum yang memang ada di Amerika Serikat, yaitu section 23. Ini adalah undang-undang yang mengatur media sosial yang dikeluarkan tahun 1996. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan hukumnya, namun pertimbangan psikologisnya tentu juga adalah bahwa Presiden Trump dan juga para pendukungnya, ada 70 ribu akun ya, akun pengikut QAnon yang di berantas, yang dibungkam. QAnon ini adalah kelompok di Amerika Serikat yang percaya teori-teori konspirasi, seperti contohnya bahwa para politisi demokrat itu pedofil, kanibal, bagian dari kelompok globalis, komunis yang akan menyerang Amerika Serikat. Seperti itu. Dan ini real. Dan bahkan ada anggota DPR Amerika Serikat pengikut QAnon yang baru saja dilantik. So pertimbangannya seperti itu, ada banyak hal dan tentunya ini kompleks dan selama kedepannya akan menjadi pertimbangan wacana selanjutnya mengenai the power of social media di Amerika Serikat. Terima kasih.